Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya kembali bersama global window channel pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang cara menghilangkan update di windows 10 biasanya pada saat loading pada saat start dan juga pada saat sudan itu muncul update window nya tentu teman-teman pernah mengalami hal seperti ini jika menggunakan windows 10 dan update nya tidak di non aktifkan jadi bagaimana caranya untuk menon aktifkan ikuti tutorial berikut ini baik yang pertama kita mulai cara menon aktifkan dari search ya web windows disini tinggal ditulis services nah ini service sudah muncul klik satu kali nah kemudian disini banyak item kita cari windows update urut W ya berada di paling bawah nah ini dia window update di klik dua kali nah jadi posisinya kalau belum disetting disini startup type nya manual jadi kita ubah menjadi disable disable artinya nanti tidak akan berfungsi untuk update nya oke kalau sudah ataupun juga karena sudah saya ubah tadi ini di stop ya kalau belum pernah di ubah setting hanya klik stop kalau ini tidak muncul berarti sudah sudah bagus lalu di klik apply nah setelah apply klik lagi oke nah disini window update nya sudah tidak berfungsi kemudian setelah window update ini disetting kita kembali lagi setting di sistem nya close dulu tetap sama di search silahkan di ketik regedit ya ini sudah muncul regedit run comment klik lagi satu kali lalu klik yes nah disini akan muncul menu ada folder panah kuning disini pilih hiki local mesin jadi nanti kita akan menonaktifkan ya di sistem nya klik kemudian pilih sistem nah setelah sistem pilih lagi current control set ya current control set klik kemudian pilih lagi service service setelah service cari wow surf ya w nah ini dia teman teman wow surf ya klik folder nya nah lalu disini ada menu pilih image part klik dua kali nah lalu disini ada data lalu kita kasih angka 0 di belakang host host oke ini sudah lalu oke nah kemudian setelah image part pilih juga di depend on surface klik dua kali nah di belakang rpcss ini tambahkan juga 0 ya kan 0 lalu oke nah kalau sudah oke kita close kita lihat lagi tadi di update nya services kita cek ya window update nah ini sudah berhasil berarti sudah disable ya ini sudah disable sudah masuk nih angka 0 nya tadi yang kita buat berarti nanti sistem operasinya tidak akan di update lagi baik pada saat di sudan maupun juga pada saat loading pertama baik itu aja teman-teman cukup mudah sekali cara menonaktifkan update di windows 10 semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati